Kegembiraan aparatur sipil negara kota Tegal atas tertangkapnya Siti Masita Suparno, wali kota Tegal masih berlanjut hingga rabu siang ini. Duduk berjajar di depan kantor dan seorang pencukur rambut telah siap bertugas. Mereka ungkap rasa syukur dengan cara memangkas habis rambutnya. Sejak kepemimpinan Siti Masita 2014 lalu, diakui banyak terjadi pelanggaran aturan. Bahkan tak sedikit ASN yang dialih tugaskan meskipun sesuai kompetensinya. Bekerja sebagai aparatur sipil negara, kita wajib mempertahankan peraturan dan perundang-undangan. Tiga kubu, jadi ada yang pro, ada yang kontra, dan ada yang mungkin tidak peduli. Bukan netral, tapi tidak peduli. Yang jadi PR buat kita adalah bagaimana supaya ke depannya kita bisa membenahi kesanjangan antar birokrasi ini. Para ASN juga berharap Siti Masita Suparno segera diononaktifkan dari jabatan wali kota Tegal dan medagri segera melantik pejabat baru. Sementara itu, Partai Golkar yang mengusung Siti Masita Suparno pada pilkade 2013 lalu, tegaskan tak mengetahui kasus swab yang menjerat wali kota Tegal tersebut. Tidak tahu sama sekali, karena hubungan Ibu Sita dengan Partai Golkar tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi makanya di dalam pilkada besok tahun 2018, kita pun tidak mencalonkan beliau gitu loh, tanpa terjadinya kejadian ini ya. Partai Berlambang Pohon Beringin ini tak akan mengusung lagi Siti Masita karena alasan tertentu. Salah satunya karena kontribusinya terhadap Golkar dinilai tidak signifikan. Perolehan suara Golkar di kota Tegal merosot dari 6 kursi menjadi 4 kursi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.